Intro Ratusan personel gabungan dari Kodim 0811 Tuban, Polres Tuban, Subden POM 5, 24 Satpol PP Tuban, Dinas Perhubungan, serta BPBD Kabupaten Tuban melaksanakan apel gelar pasukan patroli motor penegakan protokol kesehatan di masyarakat Pamor Keris di lapangan apel Mapulres Tuban, Senin pagi kemarin Apel dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban, Insinyur Budi Wiana, mewakili bubati Tuban, didampingi Dandim 0811 Tuban, Letkol INF Suhada Erwin, serta Kapolres Tuban AKBP Darman Kegiatan apel gelar pasukan dilaksanakan secara serentak di wilayah Jawa Timur tersebut sebagai bentuk pengecakan terakhir sejauh mana persiapan pada aspek personal maupun sarana-prasarana serta keterlibatan unsur terkait Sekda Tuban, Insinyur Budi Wiana, menyampaikan bahwa Pamor Keris bertujuan untuk memastikan pengendalian COVID-19 yang saat ini varian baru sudah masuk di wilayah Jawa Timur Pamor Keris terdiri dari personil TNI Polri di Sub dan Satpol PP ini dikerahkan untuk memastikan pengendalian COVID-19 yang mana saat ini mulai menggeliat kembali khususnya varian Omikron Tugas Pamor Keris adalah melaksanakan patroli secara rutin di tempat keramaian maupun mobilitas masyarakat untuk menegakkan protokol kesehatan Kapolres Tuban AKBP Darman menginstruksikan kepada jajarannya agar dalam pelaksanaan Pamor Keris mengadepankan kegiatan secara humanis Meskipun varian Omikron tidak seganas varian Delta namun penyebarannya lebih cepat 5 kali Varian Omikron tersebut tetap perlu diwaspadai karena penularannya 5 kali lebih cepat daripada varian Delta Sementara itu, Dandim 0811 Tuban, Letkol INF Sweda Erwin menambahkan dengan adanya Pamor Keris diharapkan dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19 atau varian baru di Kabupaten Tuban Selain itu, dibutuhkan kesadaran dan kepatuhan protokol kesehatan kepada masyarakat Jangan ada Pamor Keris baru patuh prokes Ini sudah lengkap disampaikan di dalam sambutan Ibu Gubernur Yang pertama Pamor Keris ini kan untuk kegiatan patroli antara TNI, Polri Dan nanti juga ada dukungan dari teman-teman dari Pemkap Tuban, Sakol PP Untuk memastikan yang pertama adalah pengendalian adanya COVID-19 yang saat ini sedang mulai Menggiliat kembali khususnya varian Omikron ini khususnya bisa benar-benar dikendalikan Ini yang pertama, kemudian sekaligus patroli antara TNI, Polri Dan dukungan dari Sakol PP ini juga dalam rangka cipta kondisi Untuk kondisivitas di wilayah, khususnya Kabupaten Tuban Dari Tuban, Jawa Timur, Ayub Sumrambah, Tim Netra Channel, melaporkan PEMBICARA 1 Terima kasih.